Sementara itu, Pemirsa Ikatan Pedagang Pasar Indonesia mengakui saat ini harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kondisi mahalnya harga cabai saat ini disebabkan oleh menurunnya produktivitas para petani. Dalam program Market Review di IDX Channel, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKP, Abdullah Mansuri mengungkapkan, untuk menjaga produksi cabai, pemerintah semestinya memberikan semacam advokasi atau pendampingan kepada para petani saat musim kemarau. Sebab saat musim kemarau, tanaman cabai rentan terserang hama dan membuat cabai rusak. Akibatnya para petani tidak lagi bersemangat untuk menanam cabai. Pendampingan dari pemerintah diharapkan bisa mendorong para petani untuk kembali menanam cabai. Selain itu, pemerintah juga diharapkan segera melakukan subsidi silang, seperti mendistribusikan ke wilayah-wilayah yang saat ini masih mempunyai stok cabai berlebihan, untuk dikirim ke wilayah yang defisit, sehingga bisa membentuk harga di pasar yang lebih murah. Terutama produksi ya, produksi kuka memang sangat jauh menurun dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu produksi, jadi memang begini Bang Pras, kalau kondisi kemarau ya, kondisi tidak menentu, waktu itu hujan dan masuk kemarau, itu memang akan ada hama yang menyerang, sehingga masyarakat kita malas untuk menanam cabai gitu. Nah, kalau produksinya itu tidak terukur, maka di sini sebenarnya keberpihahan pemerintah soal pangan itu teruji. Sebenarnya berapa sih produksi kita? Berapa permintaan kita? Ini kan harus didesain ya oleh pemerintah. Pangan kita sebenarnya berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di bulan, bulan abad, triwulan terakhir. Kalau ini bisa dilakukan, bisa diketahui, bisa dikendalikan, kita punya desain pangan yang baik, menurut saya ini bisa diantisipasi. Terima kasih telah menonton!